Intro Halo teman, kelas 5, apa kabar? Kita hari ini akan belajar masih di tema sembilan pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang perbedaan zat tugal dan zat campurang Ini materi-materi Kalau kalian bisa ujian, Insya Allah ini akan masuk di materi campurang Oke, yang pertama, kita akan tahu apa itu zat tunggal Tunggal itu adalah materi, kemarin sudah belajar materi ya Materi yang seluruh bagiannya memiliki susun komposisi yang tetap Zat tunggal ini kita susun atas satu jelis zat Yang tidak dapat diurekan lagi Contohnya begini teman-teman, air sulih murni Ya air, kamu mau memisahkan bagaimana? Tidak bisa kan, mau masak-masak mau mau dipisahkan Lihat lagi garam Atau gula, kalau kamu bisa memisahkan, enggak? Ya gula itu seutunya itu adalah satu zat, itu enggak? Satu jenis ya, jadi tidak bisa dipisahkan lagi Ya walaupun dengan kusus kimia Oke, emasnya memiliki besi Bagaimana yang teman-teman bisa? Atau zat campuran Nah, zat campuran itu, kalau kalian bisa ada di mobil Masih di halaman satu ya teman-teman Campuran itu merupakan hasil penggabungan dua Atau lebih dari zat tunggal Dua atau lebih dari zat tunggal Nah, di sini bisa berbentuk Ada yang padat, ada cair, ada juga gas Nah, misalnya bila contoh, ada gadu-gadu Gadu-gadu itu, ada tentang, ada telur Itu makanan itu ya Nah, kemudian teh manis Ini adalah dua gabungan Misalnya teh manis kan berarti ada air, ada teh Nah, air itu kan ada zat tunggal Teh juga tidak bisa kita pidakan Ini yang tercampur namanya campuran ya Jadi masih ada penggabungan dua atau lebih dari zat tunggal Ada pertanyaan teman-teman Cukup jelas mengenai zat tunggal dan zat campuran Ya, diulangi lagi Zat tunggal itu satu Ya, satu tidak bisa dibisahkan Kalau campuran ada dua zat tunggal Bisa kita pisahkan Oke teman-teman, kita akan belajar lagi Di pembelajaran selanjutnya See you